Intro Pemirsa tahun ini hubungan diplomatik Indonesia, Amerika Serikat memasuki tahun ke-75 dengan formalisasi hubungan kedua negara pada Desember 1949. Tahun ini Amerika Serikat kembali menyetujui menghapus utang Indonesia dengan sebagai imbalan Indonesia harus melestarikan terumbu karang di tanah air. Berikut laporan tim VOA dari Washington DC. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus, WSM News hanya di WSM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit udu diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amerika Serikat menyetujui penghapusan utang Indonesia sebesar 35 juta dolar selama 9 tahun ke depan. Guna melestarikan terumbu karang di Indonesia yang terancam, perubahan iklim, dan faktor manusia. Selain 26 juta utang yang diampuni pemerintah Amerika Serikat, kelompok nirlaba conservation international akan menyumbang sekitar 3 juta dolar dari dana itu. Dan 1,5 juta dolar lainnya akan berasal dari organisasi The Nature Conservancy. We've always seen that the debt swap model as a potential innovative way to generate a new stream of financing and revenue to support conservation priorities in a country. For Indonesia, this is obviously exciting because for us, it's the first time that the legislation has been used to support coral reef ecosystem. Menurut Yayasan Konservasi Alam Nusantara atau YECAN, salah satu organisasi pelaksana di lapangan, sebagian dana ini juga bisa dimanfaatkan membantu masyarakat paksisir. Kondisi ekonomi masyarakat di wilayah petisir masih sangat mengandalkan terumbu karang tersebut. Akibatnya terumbu karang Indonesia juga tidak dalam situasi yang aman sebetulnya. Indonesia memiliki sekitar 5,1 juta hektare terumbu karang, 18 persen dari total terumbu karang dunia. Dua area utama yang membentang dari Laut Kepala Burung Papua ke Laut Sunda Kecil, Banda. Pemutihan utang kali ini adalah yang pertama untuk terumbu karang, namun bukan pertama kalinya dalam sejarah utang Amerika Serikat untuk Indonesia. Sebelumnya juga dilakukan pertukaran pemutihan utang untuk konservasi hutan hujan tropis pada tahun 2009, 2011, dan 2014. Ancaman terhadap hutan hujan tropis lebih berasal dari perluasan lahan kelapa sawit. Total kerjasama ini kalau tidak salah sekitar 70 juta, dan ke depannya juga akan ada inisiatif seperti ini. Jadi ini sekat kepercayaan dunia, terutama Amerika Serikat terhadap Indonesia, terhadap pemerintah Indonesia yang sekarang, maupun juga kepercayaan terhadap presiden terpilih Indonesia untuk ke depan. Dengan Vietnam, Amerika memiliki pemutihan pajak untuk pendidikan, tapi prioritas Amerika Serikat untuk Indonesia berbeda. Program Debt for Nature, pengampunan utang untuk pelestarian alam, bisa dijajaki dengan negara lain. Menurut data Kementerian Keuangan Indonesia, Amerika Serikat adalah negara pemberi utang terbesar bagi Indonesia. di susul Australia, Austria, Belanda, dan Belgia. Sementara Tiongkok berada pada urutan ke-15. Dari Washington DC, Uni Salim Eva Masireva, dan tim VOA.